Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur sekaligus Komisioner KPK Nurul Gufron menggelar doa bersama di kampusnya pada Kamis malam. Dengan doa bersama ini diharapkan Nurul Gufron dapat mengemban amanah menjadi pimpinan KPK yang independen. Doa bersama ini digelar di gedung Auditorium Universitas Jember Jawa Timur yang dihadiri Rektor UNEC beserta jajarannya. Forum Pimpinan Daerah dan sejumlah tokoh agama. Kegiatan ini untuk mendoakan Nurul Gufron yang terpilih sebagai Komisioner KPK agar selamat dan amanah dalam mengemban tugas. Nurul Gufron juga meminta doa restu agar dirinya dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. Perlu menurut saya dipulihkan kepercayaan masyarakat kepada Undang-Undang KPK yang baru bahwa pemberantasan korupsi dengan Undang-Undang 19-2019 ini itu bukan merupakan perlemahan, tapi penguatan. Logikanya begini, dulu tidak ada yang menjaga. Sekarang ini KPK ada yang menjaga, ada pengawasnya. Rektor UNEC Muhammad Hassan beserta Wakil Bupati Jember Mugit Arief berpesan agar Nurul Gufron dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Institusi akan terus mendoakan semoga sukses dan kita menjadi bagian yang juga sangat berharap menggambarkan konstitusi GEO nyata bagi Indonesia. Dan saya berharap juga ini menjadi sebuah inspirasi ya bagi keluarga Jember, bagi generasi muda di Jember bahwa Jember banyak melahirkan tokoh-tokoh yang banyak berperan. Sebelumnya, Nurul Gufron terpilih sebagai komisioner KPK dalam proses pemilihan dan penjaringan pimpinan KPK. Ia mengantongi 51 suara dalam voting di Komisi 3 DPR RI pada September lalu. Ia pun ditetapkan menjadi Wakil Ketua KPK periode 2019-2023. Terima kasih. Terima kasih.